selamat menikmati PGA AMD atau PGA Nipidia jadi kalau kalian memiliki dual grafik pada laptop atau komputer kalian tentunya kita akan atur caranya langsung saja di klik start lalu masuk ke setting pokoknya perhatikan kalau sudah di setting kalian klik yang di bagian sistem seperti ini kalian perhatikan kursornya kemudian klik display lalu kita scroll ke bawah klik lagi graphic setting seperti ini di graphic setting disini ada tulisan browse jadi nanti kita akan masukkan aplikasi mumu playernya tetapi kalian harus tahu dulu dimana lokasi dari mumu player kalian dan lokasi installannya caranya seperti ini untuk mengetahuinya kalian di klik dulu lalu klik kanan lalu klik yang ini open file location open file location dan langsung ditunjukkan ke folder installan dari mumu player nya dan disini teman teman semuanya kalian klik satu kali ini alamatnya dimana lokasinya lalu di copy di copy lalu saya close saja seperti ini kita kembali lagi ke setting ke graphic setting lalu klik klik browse klik browse seperti ini klik lagi disini klik kiri seperti ini lalu kalian paste yang tadi kita copy kalian paste lalu klik enter ya klik enter klik enter nanti akan muncul langsung ditunjukkan kepada folder installan dari mumu player nya seperti ini ya kemudian kita cari aplikasinya aplikasi mumu player nya yang ini ya teman teman semuanya pokoknya sama kan ukurannya harus sama seperti saya ini mumu player lalu klik add kalau sudah tertambahkan seperti ini kalian klik bagian option dan jika kalian muncul seperti ini pokoknya kalian pilih yang high performance dan disini tertera nama PGA nya pilih high performance kalau saya ada intel hd dan yang kedua ada amd radeon lalu klik save kemudian satu lagi teman teman semuanya kalian klik browse lalu disini klik bagian mumu multi player nya ya mungkin saja kalian mau pakai mumu multi player nya klik option lagi lalu klik high performance seperti ini ya pasti high performance itu PGA yang emang bisa menjalankan grafik yang berat seperti game dan yang lain-lain emulator juga editor dan yang lain-lain coba kita cek apakah settingan kita sudah sukses kalian buka aplikasi mumu player nya seperti ini kalau sudah terbuka kalian ikuti langkah-langkah nya seperti ini jadi kalian klikkan garis 3 yang di pojok kanan kalian ya jadi kita akan tahu apakah pengaturannya sudah sukses atau belum ya kita klik ini kemudian klik yang bagian problem diagnosis nah disini emulator configuration information jadi kalian scroll ke bawah nanti saya akan lingkari seperti ini grafik card in use jadi grafik yang sedang dipakai oleh mumu player nya ini berarti pengaturan yang kita atur barusan sukses ya kalau nipidia juga sama nanti akan muncul nipidia ya seperti itu teman-teman semuanya semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati